Intro Berikut ini beberapa aktivitas sang dokter spesialis radiologi ini Selama dirinya dinyatakan hilang berdasarkan pengakuannya saat diperiksa polisi di Polres Tolitoli disampaikan ke Polres Tolitoli AKB Perituan Raja Dewa dalam konferensi PERS Jumat, 27 Mei 2022 1. Naik mobil ke Kota Palu Pada malam 2 Mei 2022 Saat dokter Faisal dinyatakan hilang untuk pertama kalinya karena ditemukan hanya motornya dalam keadaan menyala di tepa jalan Desa Lingada Rupanya di malam itu dokter Faisal mobil menuju ke Kota Palu Itu berarti dokter Faisal melintas di dalam Kota Tolitoli Karena jalan dari lokasi kejadiannya di Desa Lingada menuju ke Palu melewati Kota Tolitoli Dokter Faisal mengaku juga sempat singgah makan di Kilo 4 Kecamatan Basidondo kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Palu Pengakuan dokter Faisal ini sesuai dengan informasi yang sempat disampaikan salah seorang sopir rental yang mengaku melihat dokter Faisal di Kilo 4 Basidondo 2. Ke Makassar naik travel Setelah tiba di Kota Palu Dokter Faisal 2. Ke Makassar naik travel Setelah tiba di Kota Palu Dokter Faisal melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar dengan naik travel Selama di Makassar Dokter Faisal mengaku sempat berkeliling di Kota Makassar Namun dia tidak merinci ke daerah mana saja dia selama berada di Kota Makassar 3. Ke Kabupaten Parigi Motong Setelah puas berkeliling di Kota Makassar Dokter Faisal lalu kembali ke Sulawesi Tengah Sultan Tepatnya di Desa Tomini Kabupaten Parigi Motong Tidak dirinci berapa lama Dokter Faisal berada di Tomini Kabupaten Parigi Motong 4. Menjemput perempuan inisial U di Kota Tolitoli Dua hari sebelum ditemukan Dokter Faisal rupanya sudah kembali ke Tolitoli Namun bukan untuk kembali kepada keluarganya Tetapi menjemput perempuan inisial U pada jam 1.15 di Kota Tolitoli Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.